Intro Berita Sumsel 24 jam hari Channel kesayangan Palpres Oficial mulai mendapat dukungan dari sejumlah pihak Salah satunya PT Paragon Technology & Innovation Brand terkenal dengan nama Wardah ini akan mendukung penuh seluruh program yang tayang di Palpres Oficial Silaturahmi manajemen Palpres Oficial semakin luas dengan menggandeng Wardah di bawah naungan PT Paragon Technology & Innovation Kerjasama kedua perusahaan ini langsung dilakukan penanda tanganan Memory of Understanding Oleh market development PT Paragon Pitri Purwaningsi dan manajer iklan Palembak Express Ella Sulistiana Menurut Pitri, kerjasama yang terjalin antara Palembak Express dan Wardah pada prinsipnya saling membutuhkan dan ke depan bisa semakin erat Seperti yang diketahui, Wardah merupakan kosmetik ternama dan kandungannya aman dan halal digunakan kaum muslima Jadi untuk kerjasamanya itu dengan Palembak Express sebenarnya kita lebih ke barter sih ya sebenarnya ya Maksudnya kita sama-sama saling butuh gitu ya Wardah juga butuh Palembak Express, Palembak Express juga butuh gitu sama Wardah Nah kita kan tau ya Palembak Express juga hits lah ya di Palembang gitu Jadi kita juga pengen kerjasama sama Palembang Express Harapannya nanti kita bisa lebih memperkenalkan produk Wardah juga kepada teman-teman yang ada di Palembang Express Jadi kan memang kita kayak penyediaan make up gitu buat teman-teman Palembang Express Di mana make up ini nanti bakal digunain juga nih buat teman-teman ketika proses tampil gitu ya Di Youtube itu bisa kita support di sana Dan juga nanti informasi-informasi dari Wardah bisa lebih cepat disampaikan dengan masyarakat Palembang nih Melalui media dari Palembang Express ini Sementara itu manajer iklan Palembang Express Ella Sulistiana mengaku bahagia dengan jalinan kerjasama ini Dia berharap kerjasama semakin diperluas sehingga saling menguntungkan Reporter Ella Sulistiana, Juru Kamera Alhadiparit, Palfres.com Pemirsa bagi Anda memiliki koleksi sepatu namun tidak punya waktu merawatnya Kali ini ada laundry sepatu basic clean Usaha yang ada di jalan angkatan 45 tersebut bisa membersihkan sepatu Anda seperti Anda baru membelinya Penasaran? Berikut liputannya Usaha laundry basic clean menjadi solusi bagi Anda yang memiliki banyak koleksi sepatu namun tidak punya waktu untuk merawatnya Usaha yang dijalankan acik dan pajar ini memiliki segala jenis dan bahan sepatu baik anak-anak hingga dewasa Tarit yang dikenakan juga masih ramah di kantong mulai dari 25 ribu rupiah hingga 50 ribu rupiah Dengan harga tersebut dijamin koleksi sepatu sudah bersih dan kinclong seperti baru Jenis bahan sepatu yang bisa dicuci juga beragam mulai dari kulit asli, sintetis, blue drew, canvas, hingga sneaker dengan treatment yang berbeda Sepatu yang akan dicuci awalnya akan menjalani proses pembersihan berupa semi dry clean Kemudian masuk ke tahapan face clean dengan cara disikat dengan menggunakan sikat khusus selama 15 menit sampai sepatu bersih Lalu dilap kemudian dikeringkan dengan menggunakan hot gun atau diangin-anginkan Meski usaha yang dijalankan baru beroperasi awal tahun ini, namun jasa yang ditawarkan tergolong lengkap Sebab bukan hanya sepatu saja namun juga mencuci berbagai perlengkapan lain mulai dari tas, kopar, hingga stroller Layanan tersebut menjadi salah satu keunggulan yang ditawarkan apalagi selama pengerjaan juga tanpa merusak bahan Pemerintah Kabupaten Muara Enim akan membangun kawasan makam Puyang Lawang Kidul sebagai wisata religi di bumi serasan sekundang Hal ini dilakukan sebagai salah satu alternatif destinasi wisata religi dengan konsep kota wisata tambang Pelaksana harion tugas Bupati Muara Enim Haji Nasrun Umar menghadiri peresmian pemugaran makam Puyang Lawang Kidul Syekh Muhammad Ilyas Abdullah Surya Diningrat yang dilakukan Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin akhir pekan kemarin Dalam kesempatan tersebut, Haji Nasrun Umar bakal menyulap kawasan makam menjadi destinasi wisata baru Oleh sebab itulah, Pemerintah Kabupaten Muara Enim akan membangun akses dan fasilitas agar kawasan makam menjadi wisata religi di bumi serasan sekundang Tujuannya sebagai usaha pelestarian nilai-nilai budaya dan sejarah semata serta bentuk penghargaan dan usaha memuliakan leluhur sekaligus ulama untuk tetap dikenang Tentunya saya berharap pemugaran ini tidak hanya dimaksudkan sebagai usaha pelestarian nilai budaya dan sejarah semata Melainkan juga sebagai bentuk penghargaan dan usaha memuliakan leluhur sekaligus ulama kita ini HNU mengajak generasi penerus untuk mengetahui jati diri maupun asal usul marga Lawang Kidul Terlebih pihak PMK Muara Enim akan membangun sejumlah fasilitas di kawasan makam untuk menjadikan destinasi wisata religi Sementara itu Sultan Iskandar Mahmud Badarudin mengapresiasi PMK Muara Enim dan sejumlah pihak terkait yang bahu-membahu melestarikan situs makam Puyang Lawang Kidul Sultan Iskandar mengatakan keberadaan makam Puyang di wilayah bumi serasan sekundang sudah selayaknya dirawat dan dijaga kelestariannya Supaya diketahui oleh generasi penerus khususnya warga Kabupaten Muara Enim Reporter dan jurur kamera Ahmad Fuadi, Palfres.com Berita terakhir sumsel 24 jam hari ini Jembatan di desa Lubuatung Kabupaten Lahat mengalami amblas sedalam 8 meter Akibatnya warga tidak bisa menjual hasil bumi lantaran jembatan Lubuatung merupakan akses satu-satunya warga desa Sementara itu pasca amruknya jembatan Ayek Bayau di kecamatan Lintang Kanan Kabupaten 4 Lawang Warga di desa Muara Danau dan desa Lubuatapang membuat tangga dari bambu dan kayu Tangga inilah yang digunakan secara darurat untuk beraktivitas keluar desa Pangkal jembatan yang menghubungkan dosun 4 transmigrasi 1 dan 2 tembeling Desa Lubuatung Kabupaten Lahat terlihat amblas cukup dalam Akibatnya jembatan sepanjang 150 meter tidak bisa dilewati warga Diketahui kedalaman pangkal jembatan mencapai 8 meter dengan panjang 50 meter Jika kondisi jembatan dibiarkan dikhawatirkan jembatan akan amruk Kades Lubuatung Erika Vivilia menerangkan Jembatan tersebut merupakan akses satu-satunya menuju ke desa transmigrasi Lubuatung Sehingga baik hasil panen maupun aktivitas warga lumpuh Dengan erosi tanah banjir akibat dari tahun 2020 dan di 2021 banjir kembali Dia menjelaskan jembatan dibangun pada tahun 2004 dan selesai 2009 Lantaran sering dihantam banjir sehingga beronjong jembatan banyak hanyut Bahkan tiang jembatan lama-kelamaan mengalami keretakan Sehingga akhirnya amblas dan akses tersebut putus Sementara itu Junaidi warga setempat menuturkan Jembatan merupakan akses untuk menjual hasil pertanian keluar daerah Padahal hasil tanir dari ribuan hektare lahan pertanian Menggunakan jembatan untuk mengeluarkan hasil panen Namun menjelang musim panen kopi petani tidak bisa mengeluarkan hasil panen Jadi jembatan ini sangat vital sekali Karena satu-satunya akses menuju transmigrasi Tembeling Kadus 4 Desa Lubatu Itu yang pertama Yang kedua Perkebunan masyarakat di daerah Tembeling dan sekitarnya ini Ratusan, ratusan kakak Nah ini sawit sudah lima bulan ini tidak keluar Busuk bekas sawit masyarakat di dalam itu Karena jalannya rusak Ditambah lagi jembatan ini amruk Sudah selesai Jadi harapan Karena ini satu-satunya alat transportasi ke dalam Ya segera mungkin pemerintah mengatasi kerusakan ini Jembatan Ayek Bayau Kabupaten Empat Lawang Amruk terbelah menjadi dua bagian Akhir pekan kemarin Saat ini warga desa berupaya dengan membuat dua buah tangga Dari bambu dan kayu untuk digunakan menyeberang Tangga-tangga itu diturunkan dari bagian jembatan yang patah Ke bagian jembatan yang masih bisa dilewati dengan berjalan kaki Kepala desa Wazi mengatakan Pembuatan tangga darurat untuk menyeberangkan anak-anak Yang akan melaksanakan ujian di sekolah yang ada di kecamatan tetangga Kecamatan Muarapina Yang menjelaskan warga dan anak terpaksa harus melintasi tangga darurat tersebut Karena jika melintasi jalur lain akan terasa lebih jauh Berdasarkan keterangan dari salah seorang warga setempat Sarkowi menjelaskan Sekitar jam 3 dini hari terdengar suara dentuman keras Warga yang mengira ada gempa langsung berhamburan keluar rumah Setelah dilihat ternyata jembatan air bayau putus terbelah menjadi dua bagian Itu kejadian jam 3 Dikarenakan air mengampu Waktuan semalaman hujan terus Oh hujan dari jam berapa Pak sampai jam berapa? Dari jam 12 Dari jam 12 Dari jam 12 Dari jam 12 Dari jam 13 Sampai jam 12 Kemalaman terlalu hujan terus Encik Muhammad mengaku Sedang mencari solusi agar jembatan tersebut Segera dapat digunakan kembali Reporter dan juru kamera tim redaksi Sumsel 24jam Palpres.com Demikianlah berita Sumsel 24jam hari ini Bagi pemerintah yang ingin tempatnya dikunjungi Atau diliput tim Sumsel 24jam Silahkan tulis di kolom komentar Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya Di youtube channel Palpres Oficial Seperti podcast cukup pedes Budak lorong Basen ternyata bukan mistis Dan ruang cerita bersama kakak Julie Saya Sridepi Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!